Pemperia tertangkap kamera saat menodongkan senjata tajam jenis badik untuk mencuri handphone di sebuah toko di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan pada hari Senin. Namun tak lama, ia mendapat konsekuensinya dengan menerima amukan warga. Dan nyerekaman CCTV tampak berlaku masuk ke dalam sebuah toko handphone di kecamatan Sinjai Utara. Tiba-tiba, ia menodongkan senjata tajam jenis badik dan mengancam karyawan toko yang sedang duduk menanti calon pembeli. Para karyawan itu pun berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Sementara, pelaku sempat mengamuk dan menendang etalase toko, lalu meninggalkan lokasi setelah mengambil sebuah handphone. Namun pelarian pelaku tidak jauh, sebab usai beraksi ia ditangkap puluhan warga di sekitar lokasi. Tadi itu orangnya atau bagaimana? Saya kira pembeli. Pembeli, Pak. Langsung mengeluarkan... ... ... ... ... ... Aksi pencurian handphone dan pengancaman itu telah dilaporkan ke Mapolres Sinjai. Sementara, pelaku beserta sejumlah barang bukti berupa badik dan handphone imitasi telah diamankan oleh polisi. Ivan Ahmad, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.